Intro Sekitar 200-an jamaah Muhammadiyah di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka melakukan sholat idul adha. Sholat idul adha 1439 Hijriah kali ini dilaksanakan lebih awal dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beginilah suasana sholat idul adha yang dilakukan oleh jamaah Muhammadiyah di Kecamatan Jatiwangi, Desa Burujulwetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang dilaksanakan di Masjid Miftah Hunajah. Sholat id yang dilaksanakan sekitar pukul 7 pagi ini diikuti oleh kurang lebih sekitar 200-an jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat. Dalam peringatan idul adha seperti ini ditandai dengan mengorbankan hewan kurban seperti kambing maupun sapi untuk disembeli. Pelaksanaan sholat idul adha yang dilakukan jamaah Muhammadiyah ini berdasarkan Rukyatul Hilal Amir Mekah tanggal 1 Julhijjah 1439 Hijriah yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2018. Menindak lanjuti hal tersebut, Yayasan Miftah Hunajah bekerjasama dengan Majelis Kadimul Quran untuk melaksanakannya secara khusuk dan berjamaah. Karena untuk yang dilaksanakan hari ini landasannya adalah tentunya dalil yang menyampaikan bahwa penentuan Dulhijjah itu tertentukan oleh wukuf di Arafah. Karena Al-Hajjul Al-Arafah yaitu haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Nah penentuan wukuf ini tertentukan oleh dulhijjahnya. Wukuf di Padang Arafah dilakukan hari kemarin 9 Dulhijjah bertepatan dengan 20 Agustus 2018. Sehingga otomatis hari inilah kita melaksanakan sholat idul adha-nya. Dari Majelengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV, Salam Triberata.